Terima kasih telah menonton. 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 tiba menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bapak penasaran aja aku, Pak. Masakan apa itu? Padi, Ndol. Alupadi. Tau kan? Yang memasakan India-India itu. Ya. Walah, ternyata mau bikin alupadi lor. Aku nggak nyangka wawasan kuliner Mbak Diva ternyata luas juga. Wah, alupadi itu akhirnya buntil, Wak. Buntil mah bukan dari daun talas sih, Ndol. Itu buntil zaman sekarang. Kalau buntil yang asli itu justru daun talas. Oh. Kalau sekarang kan daun singkong, daun pepaya. Baru ya, Ndol? Buat yang belum tahu alupadi, aku jelasin yuk. Alupadi ini lor, cemilan atau jajanan yang cukup populer dari Gujarat India. Bahan utama ini emang daun kolokasia atau salah satu jenis daun talas lor. Nah, sama seperti uminya. Daunnya juga bisa bikin gatal. Makanya harus direndam air garam dulu lor. Ndol, udah Ndol, cukup Ndol. Oh, cukup, Mbak? Iya, Ndol. Kira-kira berapa lama ya bisa buat aku bungkus? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nggak lama nggak, Mbak? Ini paling juga 10-15 menit cukup. Sabar menunggu yuk. Yang penting nggak akan timbul rasa gatal saat menyantap daun talasnya nanti. Mbak, ada yang bisa aku bantu lagi gak, Mbak? Udah Ndol, tinggal aja. Oh, iya, iya. Tapi nanti kalau matang aku panggil yuk, Mbak, yuk. Gampang, nanti aku miss school. Yes. Kalau yang penting makan, jangan lupa gundul. Siap. Tinggal dulu ya, Mbak. Iya, hati-hati, Ndol. Selanjutnya, aku serahkan ke Mbak Diva lor. Iris cabai merah dan cabai hijau. Kalau udah, seru jagung manisnya. Lanjut, Mbak. Bikin dulu bumbu uleknya yuk. Cabai rawit dan bawang putih jadi dasar bumbu uleknya. Gak usah halus-halus. Langsung wae ulek juga kunyit dan jahe nih. Sip lah. Campur semua bahan jadi satu. Yuk, jangan lupa. Taburi garam secukup. Kalau udah, tambahkan tepung sedikit demi sedikit yuk. Oh iya, lor. Tepung yang Mbak Diva pakai ini, kombinasi antara tepung tapioca dengan tepung terigu. Takarannya berimbang wae. Supaya rasa dan teksturnya juga bisa pas. Buat yang udah biasa bikin bakwan atau bala-bala, tipe-tipe adonan dan isianya emang gak jauh beda, lor. Yang bikin lain, teknik membuatnya dan tambahan daun talasnya, lor. Daun talas untuk alufadi dari India, lor. Dipakai sebagai pembungkus adonan basah. Caranya, tuang adonan ke selembar daun talas. Tumpuk dengan adonan yang lain. Kemudian digulung koyang ini, lor. Oh iyo, memasak alufadi juga gak bisa sekali mateng. Butuh dua kali proses pematengan. Yang pertama, dengan cara digukus selama 45 menit. Lanjut, lor. Alufadi kukus yang udah terpotong, tinggal butuh sekali lagi proses pemasakan alias digoreng. Gunakan minyak yang banyak dan panas betul, yoh. Goreng berlahan dan jangan sering diwakwali. Nah, iki hasilnya. Alufadi gorengan ala India yang bisa jadi cemilan. Tersaji dengan saus krim keju yang menggoda. Duh, gak sabar. Aku mau langsung icip-icip, lor. Nikmat mana lagi yang kudustakan. Menyantap alufadi berdua sama Mbak Diva, Bahagiaku. Alufadi daun talasnya, Renyah dan gurih, Serta lembut bikin agih. Wislah! Alufadi cocok iki, Buat jadi makanan penuh kenangan antara aku dan Mbak Diva. Hihihihihihi.. Terima kasih.